Intro Oke rekan, sekali ini saya sudah berada di booth karuseri terbesar di Indonesia yaitu Adi Putro Yang pada pameran Gias tahun 2024 ini meluncurkan 3 masterpiece-nya Tak ketinggalan dengan produk-produk yang lain yang masih satu generasi yaitu Jetboost 5 Tapi dengan sedikit perubahan dan sedikit refreshment istilahnya kayak gitu Nah cuman 3 masterpiece ini yang paling disorot untuk tahun 2024 ini Apa aja? Yuk langsung aja kita bahas Intro Oke yang pertama ini adalah Jetboost 5 Jumbo teman-teman Ini konsepnya itu minibus ya, kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini Dengan lampu khas Jetboost 5 teman-teman yaitu strip minimalis gitu Dan lampu bawahnya yang khas gitu ya teman-teman Nah minibus ini kapasitasnya itu kurang dari 20 kalau nggak salah Nanti kita akan lihat interiornya ya Kalau penampakan secara luar tuh kurang lebih seperti ini ya teman-teman Tapi biasanya minibus kayak gini tuh lebih cocok buat travel atau shuttle gitu teman-teman Bisa shuttle pariwisata maupun shuttle point to point kayak Jakal Holidays gitu ya teman-teman ya Nah kita bisa lihat di bagian sampingnya Kacanya ini lumayan gede ya teman-teman Ini sangat enak banget kalau untuk memandang dari dalam untuk melihat pemandangan Ini ada salah satu kaca kecil ini bisa dibuka untuk emergency kalau nggak salah ya ini Terus kemudian di bagian belakang ini ada ini bisa dibuka untuk kalau nggak salah ini tuh untuk apa ya mesin ya Atau untuk bagasi gitu setahu saya sih bagasi karena mesinnya kan di depan gitu ya teman-teman Nah model lampunya ini yang bikin saya terkagum-kagum Ini tuh model lampunya tuh kayak pistol gitu ya teman-teman Mengingatkan saya pada produk Adiputro yang lama Tapi ini dikemas dalam bentuk yang lebih eye-catching gitu teman-teman Nah ada strippingnya tulisan Adiputro Dan unit ini tuh tipenya pintu-pintu geser gitu ya teman-teman Dan kayak apa ya kayak high-ice ya Ini pintu geser kayak gini seret gitu Cuman kalau minibus itu mesinnya kan di tengah ya teman-teman ya Jadi antara kabin depan sama kabin belakang ini terpisah ruangannya Nah jadi mesinnya tuh ada di tengah sini Nah di depannya khusus untuk kabin driver dan penumpang yang duduk di depan sama kabin belakang ini Makanya pintunya ada dua terpisah gitu teman-teman Oke teman-teman kita coba masuk ke dalam jetbus 5 jumbo ini ya teman-teman Ini sih Nah interiornya kurang lebih kayak gini teman-teman Terdapat berapa nih 1, 2, 3, 4, 12 tambah 4, 17 17 kursi dan kurang lebih seperti ini ya penampakannya teman-teman Di depan ini paling depan kursinya daerah 3 langsung Dan daerah 2 ke belakang itu sistem itu konfigurasinya 21 teman-teman Kita bisa lihat ini sangat nyaman sekali ya Untuk ukuran bis ini atau ya buat shuttle gitu Ini udah cukup nyaman banget Baik itu digunakan untuk pariwisata maupun untuk antarkota teman-teman Kapasitasnya lebih banyak Dan konfigurasi kursinya yang sangat nyaman seperti ini Bisa untuk perjalanan menengah ataupun jarak jauh gitu teman-teman Sip mantap Nah yang kedua ini ada Jetboost 5 Big Benz ya teman-teman Ini menggunakan sasis Mercedes Benz Tapi dimensinya lebih gede daripada Jetboost 5 Medium tadi Sorry Jetboost 5 Jumbo tadi Ini tuh konsepnya lebih ke arah medium Antara medium atau minibus gitu teman-teman Kita bisa lihat dimensinya tuh cukup gede juga nih Ini sama ya untuk lampunya khas banget Teman bedanya kalau lampu di Big Benz ini dia ada stripping putihnya ini teman-teman Kalau yang lampu di Jumbo Jetboost 5 Jumbo itu kan warna kuning yang gak ada yang warna stripping putihnya gitu Nah kalau yang ini ada putihnya nih Oke dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam Jetboost 5 Big Benz ini Isi Siap Wah Wih ini lebih ke Kayak medium bis gitu ya teman-teman Kita bisa lihat interiornya ini luas banget Dan kapasitas kursinya bisa lebih banyak ya Kita hitung coba 1, 2, 3, 4, 5 20 tambah 4 24 tambah 2 26 Ditambah kursi depan Nah ini bisa Apa namanya Bisa Dari kabin ke depan ini bisa ya teman-teman Kalau yang di Jetboost 5 Jumbo tadi Ke halang mesin Nah ini mesinnya Lantainya posisinya agak ke atas Jadi kita bisa melangkah gini teman-teman Nah dari sini ke depan sini Wah mantap banget ya Untuk dashboardnya Keren banget Terus kemudian untuk interiornya Ini sangat nyaman teman-teman Nah ini kalau duduk disini Ini Gak terlalu sempit Dan ini nyaman banget legroomnya Kemudian ke belakang pun juga sama Nah kayak gitu Sip Mantap Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax